Selamat pagi untuk kita semua, berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 10 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang masih diperkenankan bagi kami semua. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan, melandasi aktivitas kami hari ini. Kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu, kuasa rohol kudusmu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Masmur 69 ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hembanya akan mewarisinya dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini melalui tema Hatimu Hidup Kembali Napotuo Pena Ammi Suleh Beberapa pengalaman hidup bisa membunuh hati kita Seperti kehilangan seseorang kerabat pekerjaan Atau kecewa terhadap seseorang yang sangat kita percayai Peristiwa-peristiwa tersebut dapat saja membuat kita merasa kebal Hingga tidak dapat merasakan apapun Dan enggan hingga ingin lari dari realitas-realitas tersebut Kondisi ini digambarkan Daud dalam Masmur 69 Sebagai kondisi dalam kesesakan Daud meyakini bahwa Allah akan menyelamatkan dan melindunginya dalam kesesakan Sehingga hati juga turut terlindungi Bagaimana membuat agar hati hidup kembali Kabar baik bagi kita adalah bahwa firman Tuhan dapat menghidupkan kembali hati kita Ia dapat membuat hati kita kembali berdebar Caranya Pertama Lihatlah rendah hati dan bersuka citalah Lihatlah karya Allah dalam kehidupan kita Nyaman atau sial Ia selalu mendengarkan dan tidak pernah meninggalkan kita Walau kita kerap tidak melihatnya Namun percayalah Segala sesuatu berada dalam kendali Allah Rendah hati Memanfaatkan semua indera kita untuk semakin mengenali setiap karya dan rencananya bagi kita Bersuka citalah dalam kemelangan apapun Karena suka cita berasal dari Allah Kebenaran damai sejahtera Dan suka cita dalam roh kudus adalah tanda Bahwa kita adalah warga kerajaan surga Kerajaan surga sangat kuat dan tak tergoyahkan sekalipun dunia terguncang Kedua Carilah Allah Setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kendali Allah Jangan menyelesaikan masa Allah dengan mengandalkan pikiran sendiri Tetapi carilah Allah dan hikmatnya untuk memahami rancangannya dalam kehidupan kita Selamat membuat hatimu hidup kembali Mengakhiri rehat edisi Rabu 10 Januari 2024 Mari kita berdoa Pujian dan syukur tak pernah berhenti kami sampaikan kepadamu Tuhan Sudah 10 hari kami menjalani tahun yang baru Kami berdoa buat setiap aktivitas yang akan kami lalui hari ini Tuhan memberkati kami semua Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan memberkati Biarlah semua yang kami lakukan dalam kendali Tuhan Semata-mata Ampuni segala dosa dan keterbatasan hambamu ini Tuhan Agar tidak menjadi penghalang bagi kami Untuk datang kepada Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian renungan harian kita pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua Shalom Al-Fatih vuel Bersambung Terima kasih.